Ya, ini lagi ribut soal soal lipstik, sementara di Amerika ribut soal batu mulia, kalau dia di Morni Show ada Ade Mulya. Ade Mulya, nah kalau Ade Mulya koleksi batu mulia, kalau kita koleksinya lipstik dong. Nah ini sekali lagi kita ingatkan untuk yang di rumah yang mau dapet lipstik cantik ini, untuk ikut dapet tadi, kira-kira lipstik warna apa sih yang cocok sama kalian dan kenapa? Oh kamu itu? Saya udah pegang tiga nih, bingung mau yang mana-mau nanya sama Mas Andra, coba yang mana. Apa, lipstik yang produk terbaru dari Revlon ya? Iya betul, jadi ini belum launching, baru aja mau launching seminggu lagi. Oke bedanya kali ini apa? Apakah ini memang yang seperti tadi, bahwa trendnya sekarang tuh warnanya tetap bold, tetapi lebih glossy. Lebih glossy, bahkan sangat-sangat glossy ya. Jadi ini kelebihannya sih, dia kandungannya itu alo dan juga vitamin E, sehingga tidak mengeringkan atau lengket di bibir, walaupun dia basah. Iya, bahkan juga tidak berantakan, kadang-kadang kan lo basah suka berantakan, ini enggak sama sekali dan warnanya stay. Oh warnanya stay. Itu sebenarnya yang... Itu kan berapa lama Mas? Maksudnya kalau ketika dipakai bisa diaplikasikan lagi? Kemungkinan hilang glossy-nya itu ada, tapi warnanya tetap stay. Walaupun minum teh, minum apa sih? Karena itu kan yang... Makan gorengan misalnya. Makan gorengan, nah itu tuh. Karena itu sekarang yang banyak dicari oleh kita-kita adalah lipstick yang tahan lama kan, karena males kan untuk taca-taca lagi bener. Nah, ini menggunakan warna apa nih Mas Hendro? Ini warna yang di Amerika sangat favorit ya. Ini kalau kita bilang sih fuchsia, tapi di sini Barcelona namanya. Barcelona. Iya, nama-namanya diambil dari kota-kota fashion di dunia. Oke, ini warnanya ada serinya ada Shanghai, Shanghai Sizzle, Counts Crush. Ada New York, New York ini yang merah gelap ya. Ini favoritnya Ami, ini Rush, ada Milan juga. Wow, banyak sekali variasi warna-warnanya. Ini... Oh iya, dia glossy banget ya? Sangat-sangat glossy. Tapi dia tidak tumpah istilahnya ya, atau berantakan di sisi bibir. Tapi kalau kita menggunakan warna merah yang glossy itu juga nggak apa-apa ya berarti ya? Nggak ada masalah. Tapi kuncinya biar misalnya tidak berlebihan makeup itu gimana sih Mas? Misalnya kita udah menggunakan lipstick warna seperti ini, tapi biar kita nggak terlihat too much itu apa? Apakah diimbangi dengan mata yang nude aja, yang simple aja? Iya betul, jadi salah satu harus kita fokuskan. Misalnya saya kali ini fokuskan ke lipstick, berarti otomatis matanya tidak begitu berwarna. Oh, oke. Dan itu tadi ya, makeup paling sulit itu adalah makeup yang sangat membuat kita terlihat natural. Benar, benar. Tidak terlihat bermakeup. Ini dia. Nah, sedikit untuk tambahan. Sudah, mulai ada yang masuk. Menurut bisikan yang kita terima ini sepertinya sudah ada yang masuk nih. Di Twitter, berita satu. Wow. Ada yang memilih apa nih? Ini ada yang memilih warna-warna. Coba kita baca dulu nih. Kita kalau nggak bisa baca, almost nude, pas banget buat bibirku. Kenapa? Nah, itu. Ini bibir aku lebih tebal. That's why ini cocok sama kulit aku yang pucat juga. Sultri Samba 014, karena warna yang terang, tebal, terkesan glamor dan seksi. Membuatku lebih percaya diri. Ini kata Helena Claudia. Oh, ada juga yang mengirimkan nih, Surya Ningthias mengirimkan super lustrous lipstick cream. Almost nude, karena cocok buat ngampus. Oke. Karena mungkin yang sekarang, yang dicari juga ini ya, Mas Hendro, buat ke kampus gitu kan. Kayak kalau jalan-jalan. Kalau dulu tuh kan biasanya wanita-wanita yang udah dewasa, yang sudah bekerja, yang biasanya pakai makeup. Sekarang bahkan sampai anak, apa ya, remaja-remajanya juga. Iya, mereka nomor satu itu sudah, bukan cuma lipstick, tapi blush on. Oh, iya, iya, benar-benar. Jadi ada tips sedikit untuk blush on ya. Nah, apa nih? Biasanya kalau pakai, kita selalu pakai brush, ya kan? Terus brushnya juga jadi bunga mawar tuh. Oh, sampai mikir. Jadi tipsnya, kalau pakai blush on dan juga tidak menyebabkan flag, itu ya, jangan pernah berdiri. Secara pakainya, tapi tidur. Diambil dari pelipis ke arah depan. Pelipis ke arah depan. Iya, dari tidur. Dari sini. Seperti ini, ke depan. Kedepan, oke. Jadi biar nggak mekar ya? Soalnya mekar. Dan biar nggak nge-block warnanya. Nah, nanti misalnya sudah jadi, kita bisa pakai spon, empal atau puff yang berbulu seperti ini, supaya hasilnya lebih menyatu dengan bedaknya. Oke. Sudah? Oke. Nah, ini sudah, inilah jadinya ya. Semoga yang cantik, Fernanda. Ini sudah cantik, plus dengan komplit dari Revlon tadi, jadi... Cantik ya, lip-cantik. Bibirnya juga bagus-bagus. Bagus-bagus banget. Ini yang tadi dibilang shiny. Sangat glossy. Sangat-sangat glossy. Glousy juga ya. Oke, bye.